Nah, itu kan. Itu ganja lalu. Inilah detik-detik penangkapan seorang bandar narkoba berinisial RH oleh personil set narkoba Pores Bungkulu. Saat dilakukan penggeledahan di kediaman pelaku, polisi menemukan 47 paket narkoba jenis ganja, dengan total mencapai 1 kilogram. Polisi menyebut pelaku merupakan bandar narkoba lintas daerah yang sudah berulang kali membawa dan mengedarkan ganja di wilayah Bungkulu. Paket ganja tersebut pelaku beli di daerah Palembang, Sumatera Selatan, dan dibawa menggunakan kendaraan pribadi melalui jalur darat ke Bungkulu. Selain menangkap bandar narkoba, polisi turut meringkus tiga pelaku narkotika lainnya dengan barang bukti 15 paket sabu. Tersangka dari tiga kasus yang berbeda, dengan barang bukti yang kami amankan untuk narkotika jenis sabu sebanyak 15 paket atau beratnya kurang lebih 5 gram. Dan untuk narkotika jenis ganja yang kami amankan ada satu dengan beratnya 1 kilo. Khusus ganja ini merupakan jaringan Sumatera karena yang bersangkutan mengambil atau menerima barangnya dari Sumatera Selatan. Saat ini para pelaku narkoba masih menjalani pemeriksaan dan penyidikan kasus di Mopores, Bungkulu. Para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman mencapai 20 tahun penjara. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV, Bungkulu Terima kasih telah menonton!